Sementara itu pemirsa tarik ulur penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya terus berlangsung di pusat. Walau demikian, penjabat gubernur Paulus Waterpau optimis sebelum akhir tahun ini, provinsi pemekaran di wilayah Papua Barat ini dapat terwujud. Walau perjuangan ekstra keras terus dilakukan para pejabat dan tokoh adat serta tim pemekaran, namun hingga saat ini pemerintah pusat belum mengesahkan DOB Provinsi Papua Barat Daya. Ketika ditanyakan usai memimpin apel gabungan Senin pagi, penjabat gubernur mengatakan telah bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPR RI dan diketahui draft pembentukan PBD telah ada di meja pimpinan, namun terjadi penundaan karena kendaraan yang dihadapi adalah munculnya spilling waktu atau batas waktu dari tim kerja dari Komisi 2 dengan pimpinan DPR RI. Paulus Waterpau berharap pimpinan DPR RI dapat menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan dan Ketuk Palu agar Papua Barat Daya segera disahkan menjadi provinsi. Walau hanya tersisa 2 bulan hingga Desember, namun Paulus Waterpau selaku penjabat gubernur Papua Barat, optimis DOB Provinsi Papua Barat Daya dapat disahkan pembentukannya dalam tahun ini. Terakhir saya bertemu dengan Bapak Ketua Komisi 2, itu beliau sampaikan memang sudah di tingkat pimpinan, saja-saja mungkin kemarin saya sudah baca, sudah dengar berita bahwa itu ditunda sementara, karena spilling waktu, batas waktu dari tim kerja di Komisi 2 ke pimpinan itu yang nampaknya belum padu ya, belum ketemu mungkin ya perkiraan saya, artinya mungkin terlalu mepet kah atau bagaimana, terkait dengan agenda pimpinan DPR RI, sehingga mereka pending dulu. Mudah-mudahan kita berharap, tidak lama lagi, kita akan disiapkan waktu khusus untuk bisa menjelesaikan atau bahasa kita ketuk palu lah tentang keabsahan provinsi ini. Bapak tahun ini kan sudah mepet sekali, Bapak sementara tahapan pemilu kan sudah dimulai tahun depan, apakah bisa tahun ini POPO berdaya jadi Bapak? Sampai ya, saya justru punya optimisme untuk bisa segera diputuskan ya.